Hai pasti teman-teman pernah nonton adakan orang yang nyari penampakan makhluk halus nyenterin pohon-pohon begini pohon-pohon disenterin makhluk halus disenter-senter kayak nyari burung tidur tontonan seperti itu laku teman-teman laku banget teman-teman yang sedang nonton video mancing saya ini mungkin ada ada yang jadi penonton setianya penonton konten blusukan nyari hantu kalau ada tidak apa-apa teman-teman jika memang itu menghibur namanya juga hiburan yang gaib ada semua sudah percaya makhluk halus itu ada tapi jangan mengada-ada teman-teman dosa akibat buruk dari tontonan hantu-hantuan atau mendengar cerita hantu-hantu itu ada lho teman-teman akibat buruknya menderita gangguan sarap otak lalu sering berhalusinasi seolah melihat hal yang seram-seram bukannya segera dicarikan obat malah dijadikan paranormal orang sakit mata kehilangan penglihatan samping yang berakibat seolah sering melihat bayangan putih melayang-layang bukannya cek kesehatan malah beranggapan mata batinnya tajam supaya akibat buruk itu tidak terjadi tiap nonton film hantu-hantuan sadarilah itu hiburan teman-teman ini pohon randu teman-teman pohon yang katanya tempat nyaman sebangsa kuntilanak singgah konon ceritanya cerita rakyat cerita hiburan masyarakat zaman dulu pada saat bulan purnama bulan yang sedang dalam kondisi bulat-bulatnya kuntilanak suka berjalan-jalan atau duduk-duduk di ranting pohon randu teman-teman dan banyak-banyak orang yang berharap supaya dianggap tajam mata batinnya oleh tetangganya mengaku sering melihat bayangannya tapi saya beberapa kali pasang tenda di bawah pohon ini saat hujan sedang deras-derasnya juga pernah pas bulan sedang bulat-bulatnya tidak ada apa-apa teman-teman padahal saya tidak pernah bilang amit-amit kuntilanak pocong dan sejenisnya kalau mau muncul nonton saya mancing saya persilahkan barangkali dia mau bantu supaya video mancing saya ini viral kalau dia nongol kan teman-teman bisa nonton orang mancing ditemani kuntilanak tapi dia gak pernah mau nongol teman-teman mulai mancing teman-teman kepanjangan saya cerita cari tempat dulu teman-teman aduh kepleset teman-teman mulai忍 banyak-banyak banyak anak ikan pada ngumpul kelihatan enggak teman-teman nah ini disini kayaknya sarang ikan tempat kayak gini ini tempat nyaman ikan dan teman-temannya ngumpul-ngumpul teman-teman coba nanti saya lemparin umpan teman-teman mudah-mudahan tidak lama umpan dilempar langsung disambar lampu sudah dipasang teman-teman sekarang saatnya cari ikan pasang umpan dulu teman-teman lempar kail bismillah nah umpan dimakan ikan fokus gak kameranya teman-teman tuh teman-teman sikat alhamdulillah bener teman-teman tempat ngumpul ikan apa karena ada bunganya itu ya teman-teman bunga susana lempar umpan lagi bismillah pegel teman-teman nah umpan dimakan ikan lagi nah nah mau dibawa sembunyi sikat alhamdulillah kecil teman-teman tapi gak apa-apa kalau dapat 20 ekor juga lumayan lempar umpan lagi teman-teman bismillah umpan langsung dimakan ikan lagi teman-teman bawa-bawa sikat alhamdulillah pasang umpan lagi teman-teman gacor ikan kecil-kecil tapi gak apa-apa besar kecil alhamdulillah lempar kail bismillah ini umpan kayak ada ikan yang makan oh dapet teman-teman alhamdulillah mancing kalau kayak gini semangat teman-teman lempar kail bismillah Ayo bawa umpanya ikan Sikat Alhamdulillah Ini ikannya teman-teman Bukan ikan hantu kan ya Alhamdulillah